PT Utama Karya BIM sudah diterapkan di Jalan Toloruan Serbelawan Pematang Siantar yang dilakukan secara end-to-end. Hal ini sebagai langkah awal menuju digital twins melalui data streamline dari fase perencanaan, desain konstruksi, dan operasional. Sementara seluruh life cycle proyek merupakan implementasi teknologi digital. Tak hanya itu penerapan BIM juga terintegrasi dengan aspek manajemen proyek, meliputi proyek bangunan gedung, bangunan air, jalan, dan jembatan hingga engineering, procurement, contraction. Infrastruktur lain juga digunakan adalah kamera elektronik traffic law enforcement. Di Jalan Tol Trans Sumatera, ruas Bakau Heni terbanggi besar. Sebagai informasi, ruas tersebut adalah jalan tol pertama yang menerapkan tilang elektronik di Indonesia. Selanjutnya, Utama Karya juga menerapkan Intelligent Traffic System untuk mendeteksi kondisi lalu lintas secara real-time dan menyampaikan langsung kepada pengguna tol, wake-in-motion, dan pengembangan aplikasi HK Toll Apps. Menurut Cahaya, infrastruktur yang dibangun oleh Utama Karya menjadi komitmen pembangunan pasca pandemi. Dukungan infrastruktur tersebut juga mendukung pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat. Sesuai tagline G20 tahun ini yakni recover together, recover stronger. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!